Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kalian semuanya semoga baik-baik saja bertemu lagi dengan saya di channel Undo Satya di kesempatan kali ini saya mau membahas putar-putar si Naruto menjadi Hokage Oke sebelum kita lanjut ke pembahasan buat kalian yang baru gabung di channel saya jangan lupa dukung terus channel saya dengan kan tombol subscribe dan like video ini dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian bisa tahu update video-video kami yang baru jika kalian mau request video seputar Naruto dan Boruto tulis saja di kolom komentar terima kasih yuk kita langsung saja ke pembahasannya kematian kurama sungguh sangat menyedihkan bagi para pesintani Boruto tentunya karena dengan kematian selanjutnya ini reputasi kekuatan Naruto menjadi tidak sehebat dulu lagi dan juga itu mempengaruhi reputasi Naruto menjadi Hokage ketujuh karena saat ini Naruto hanya bisa mengandalkan mode Senin atau mode Saige walaupun Naruto dari klan Uzumaki yang cukup memiliki cakera yang banyak tetapi di serial anime Boruto ini Naruto dihadapkan dengan musuh para Dewa Otsutsuki dan para Gotakara pun kebuatannya sangat berbahaya dengan keadaan Naruto yang tanpa kurama pun mungkin sudah bukan taningannya kita bahas tentang tangan Naruto dan selama ini kita tahu bahwa tangan Naruto itu dibuat dari sel Hokage pertama yaitu Hashirama Senju pada anime Naruto Shikuden disitu kita diperlihatkan di saat Densu melawan Ujia Sasuke nah disini Densu mendapatkan kekuatan yang bisa mengeluarkan elemen kayu dan mendapatkan pola wajah Hashirama Senju dan pada saat Badara dan seketika itu kekuatan temur mereka bertambah kuat namun pada anime Boruto kali ini sepertinya Sel Hashirama tidak seistewa dulu walaupun sempat di perebutkan di Boruto episode sebelumnya yang dicuri oleh anggota para untuk kepentingan menanamkan pohon Dewa namun kita lihat sendiri sampai sekarang belum ada tanda-tanda kekuatan baru setelah tangan Naruto diganti dengan tangan buatan yang terbuat dari Shalashirama apa mungkin sang pembuat anime belum memperlihatkan hal ini sungguh membuat penasaran para pencipta Naruto Uzumaki buat kalian yang mungkin punya jawabannya silahkan tulis di kolom komentar seperti itu aja video dari saya semoga menghibur saya undur diri terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati